Semalem habis belanja bulanan ya, tapi belinya mingguan Lemes banget nih pagi ini, kenapa ya? Masih ada telur Ya inilah suasana Malem dirapihin Jadi pagi masih rapih kayak gini, tinggal masakan enak ya Nah, ini belanjaannya Saya pakai gulanya, gula diabetamil Karena kalau ini buat bikin minuman ya, kayak teh gitu Karena kalau pakai gula putih Saya nggak suka, bagi saya tuh terlalu manis ya Jadi saya pakainya ini Itu pun satu saset Terus santan ini Saya suka buat bikin minuman loh Itu kayak resep inspirasi DEBM gitu lah ya Diet DEBM Terus ini minyak goreng Saya beli yang ukuran gede sekalian Karena saya pikir tuh lebih hemat yang gede ya Terus, nah ini Saya wajib ada ini buat bersihin kamar mandi ya Jangan sampai enggak, ini harus ada nih Pakai ini Saya suka banget pakai ini Karena cepat ngilangin ini ya Daki-daki yang ada di kamar mandi tuh Yang ada di kloset, ada di tembok gitu Terus, saya lagi pengen pakai attack Begini ya Biasanya saya pakai yang Apa tuh Rinsol cair Terus kemarin coba Soclean cair Saya kurang cocok Nah, ini dari dulu Sebenarnya sebelum punya mesin cuci Saya pakainya ini Cuma Kemarin pakai mesin cuci Saya pakai yang cair Tapi kayaknya Saya kurang cocok apa sih Kayak nggak geget gitu ya Lebih enak ini Nggak bikin bau apok juga Jadi, saya nggak pakai Pau wangi pakaian lagi Kalau udah pakai ini ya Karena dia udah plus softener Paling saya akalin pakai ini nih Ini beli Apa Soclean rapikan ya Buat nyuci Eh, buat nyuci Buat nyutrika Nah, terus ini tuh ya Buat kusok-kusok lantai Yang di kamar mandi Ya, kalau abis dikasih ini Saya bilas pakai ini Terus juga yang buat di Cucian Apa tuh? Kompo Eh, apa? Cucian Ini bawah Cucian Apa? Baju Terus Eh, ini Untuk cuci mukanya Skincare-nya Cuci muka sebagainya Yang ini Ini ntar taruh di kamar mandi Terus ini samponya Nah, ini saya cuma beli Samponya aja Karena Eh, apa itu? Kondisionernya tuh Masih ada dua tempat malah ya Di kamar mandi Nah, terus Ini saya hand body-nya Cocoknya ini Sebenernya ada sih yang Aroma coklat Apa gitu Cuma mahal ini Paling murah Sama-sama Pasal indah Saya pilih ini aja ya Nah, terus ini ya Ini cocok Ini cocok Yang saya pipil Ya, jadi belinya tuh di Mingguan gitu Tidak masalah ya Tidak masalah ya Yang penting kan Kebeli semua Ntar mipil-mipil Apalagi yang habis Nah, itu karena Kayak apa Sakuin lantai Terus Sabun mandi tuh Masih ada Jadi, kayaknya bulan ini Ini toples-toples ya Container setnya gitu ya Nah, ini saya Pisah lagi ya Tadinya kan ini Di rak yang dapur sana Dekat kompor Cuma sekarang Sekarang saya pindahin Ke lemari ini aja Biar Ngeset sama Ini termos ya Ini ada gula Gula diabetamil Terus ada susu Disini susu cahir Biasanya nih Susu itu loh Milo Tapi lagi gak pengen Susu Milo ya Terus ini ada teh Sama kopi Nah, ini kopi tuh Hanya sebetas Teman aja Jadi, kalau saya lagi Kayak malam minggu Belum pengen tidur Saya minum kopi Sambil ngambil apa Gitu ya Tapi, saya jarang sih Minum kopinya Karena, kalau saya minum kopi Udah jelas Saya gak bakalan tidur Sehari semalam ya Jadi, misal malam Minum kopi Ini semalam suntuk Saya gak bisa tidur Terus, udah bangun Nah, siangnya Saya pun gak bakalan tidur siang Nanti bakal tidur lagi tuh Malam harinya Itu kan gak baik gitu kan Kayak Apa sih Ini banget ya Bikin candu Kalau menurut saya tuh Kopi tuh Kalau buat badan capek Masih banyak kerja Minum kopi Tapi, sebenernya gak baik juga Nah, ini ada Thermos Thermos ini tuh Ini yang ada isinya Ini Kenapa ada dua Ini dulu pertama Saya kos ya Saya sakit Nah, saya butuh air panas itu Bingung belinya Kemana Itu kan Waktu itu Belum punya Apa ya namanya Perlengkapan Inilah Masak lengkap Jadi Saya beli Thermos itu Karena gak mau Ceklek-ceklek kompor ya Itu Nitip di Beliin sama temen tuh Di luar Tolong Beliin termos Kayak gitu Itu harganya Berapa sih ya Dulu gak ada Seratus ribu sih Nah, terus Rusak ya Agak Kurang Anget gitu Jadi Saya beli lagi Yang ini Tuh Gak apa-apalah Body display doang ya Ya, ini ya Udah Ngerapain ini Ini juga nih Saya kalau Nah, oh iya Itu kemarin Saya lupa gak video ya Saya tuh habis Nge-chat ini lagi Lopun Ini kan kemarin Warnanya Apa ya Kuning-kuning Udah buluk juga kan Nah, ini tempat Tempat Apa Ini tempat Sampah Habis saya cuci Kemarin Malem Ini tabung gasnya Ada dua Memang sengaja ya Karena Apa Suka repot Kalau cari gas Disini Nah, itu Ini nih Yang pink ini nih Saya chat ulang ya Eh, bukan chat ulang Dicat lagi gitu kan Chat Kemarin kan memang Belum saya chat Jadi Saya chat Nah, kemarin Gak sempet video Karena HP-nya Low bed ya Udah Kayak gini aja sih Nah Ini tadinya kan Disini Untuk kopi ya Jadi Saya udah Rubah nih Biar gak Kecampur Ini untuk Urusan Perdapurannya Kayak gini aja Untuk sekarang ya Kesel banget nih Semalam nih Tuh Saya kemarin tuh Ke pasar Dipaksa Disuruh beli Apa Singkong Dua Dua Plastik Lah, saya minta Satu plastik aja Orang saya sendiri Kok siapa yang mau makan Nanti Takutnya membusuk Gitu kan Enggak ini Singkongnya enak Enak Ini Gitu Saya disuruh beli dua Katanya enak Ya, tau-tau Saya rebus keras Kayak batu Kayak gini Tuh Males banget Saya makan Berapa kemarin Dua Udah Tengok Maksa Kadang Untuk penjual Di pasaran Ya Ngeran Ini ada kotoran Apaan tuh Aduh Aduh Udah Ini mah Untuk Cucian Nih Lanjut Masak dulu Yuk Saya mau bikin Pergedel Nibun Kita masak dulu ya Nah Ini Kupas dulu Kentangnya Nanti potong-potong Masukkan ke Air yang ada di Bascom itu Buat rendem dulu Oh iya Ini Bunda-bunda Kalau misalnya Bikin Pergedel Kentangnya Digoreng dulu Apa Digukus dulu Bun Saya ada pengalaman dulu Waktu Awal-awal Bisa masak Saya bikin Pergedel Saya kukus Kentangnya Pas digorengin Yang dicampurin Telur itu Udah Hampir akhir Selesai Itu Gak ini Gak utuh Langsung Hancur Nyebar Gitu loh Itu pengalamannya Jadi sekarang Gak berhasil Saya Kalau bikin Kentangnya Dikukus dulu Jadi saya Lebih suka Digoreng Kalau digoreng Dia tuh Gempal banget Gitu Gak pecah Kalau digoreng lagi Yang dibalurin Sama telur Yang terakhirannya Pas udah Dibungguin Itu pengalaman Jadi Saya Dalam hal Apa sih Rumah kayak gini Itu semua Berdasarkan pengalaman Dan Lihat Contoh-contoh Ini ya Teman-teman saya Ada teman Kampus saya juga Yang katanya Bikinnya tuh Kentanya Dikukus Hancur juga Jadi ini tuh Waktu pertama Coba juga Kayak gitu Hancur Jadi digoreng Hancur Dan Kalau untuk Masalah Pekerjaan Kayak gini Pekerjaan rumah Kayak gini ya Udah biasa Dari kecil Sebenernya saya Dari kelas 3 SD Saya tuh udah Diajarin Ini loh Bikin Nasi ya Masak nasi Yang pake Kastrol gitu loh Dulu belum punya Mejikom sama sekali Udah jadul banget lah Dulu pokoknya Masih kecil Saya sama Mbak Putri Diajarin Bikin nasi Itu karena repot loh Gak ada orang Jadi saya Dapat terpaksa Suruh belajar Nah Kebetulan Saya tuh Orangnya Ya mau aja Gitu loh Penasaran juga Kepengin Gitu Kepengin sih Masak kayak apa Gitu Nah pas pertama Coba Saya tuh bikin nasi Ya pake kastrol Kayak nasi liwat Gitu Cuma Gak ini ya Bukan yang banyak Rempah-rempah Nah Disitu Pas lagi masak Saya tutup Dari kecil Dari kecil Dari kecil Nyuci piring Ya biasa Cuma Kalau yang nyuci baju Sama setrika Saya Belum bisa Waktu itu Nyuci baju udah gede lah Dulu ada kakak saya Abang saya tuh Yang dulu suka Nyuci baju Kalau saya rebus air Masak nasi Dan nyayur pun Belum pandai-pandai Betul dulu tuh Nah ini Dihalusin dulu ya Bahan kentangnya Ini sambil saya Tumis dulu Bayamnya Oh iya ini Bayamnya Saya bungunya Simple aja deh Cuma pake bawang putih Terus Diirisin Ini Cabai merah Sama Cabai rawit hijau Dikit Biar agak pedes Gitu Ini saya masukin Nah untuk bungunya Udah Bawang putih Digeprek Irisin Cabai ya Terus Kasih garam Sama penyedat Gak pake gula Saya kalo bikin ini Gak pake gula Nah udah tuh Tunggu Sampai matang Suka deh Kalo makan sayuran Kayak gini Ketimbang harus makan Daging sama ayam Saya tuh Iya beneran Kurang begitu suka Kalo daging Daging sama ayam Ayam tuh Kurang begitu suka Gak tau deh Lebih suka ikannya Daripada ayam Saya Saya gak suka Ayam itu Karena punya pengalaman Buruk tentang ayam Jadi baru doyan Ayam itu Kemarin Kemarin lagi ya Pokoknya ada pengalaman Buruk deh Besok ya Di video selanjutnya Saya Curhatin Pokoknya itu Hih bener-bener itu Sama ayam Oke Udah matang Tumis bayamnya Ini yang tadi Udah kentangnya Saya tumbuk-tumbuk Mau saya kasih bumbu Ya itu langsung aja Saya ulek disitu Biar gak kebanyakan tempat Saya pake bumbunya Garam Bawang putih Merica Sama biji pala Dikit Biji palanya dikit Harusnya sih Enak pake itu juga ya Potongan daun seledri Cuma saya Gak punya Stopnya abis kemarin Buat ini loh Sama saya Masak mie Banyak banget Saya masukin aja Jadi habis Nah Ini telurnya kayak gini Nah itu aman ya Telurnya Karena cangkangnya tuh Udah bersih Udah saya cuci Jadi kalo kayak gitu Udah kotorannya Gak ikut-ikut masuk Gak geli saya Tuh kalo Apa Telurnya dicuci tuh Takutnya kayak gitu Pas lagi dipecahin Pasti deh Ada cangkang dikit gitu ya Ikut ke bawah gitu Biasanya ke bawahnya Keputih telurnya Itu kan susah diambil Udah kecampur Sama kotoran Nah itu Makanya saya Kalo abis beli telur Saya cuci Dan lagi juga Itu nyetoknya kan Gak lama Paling seminggu juga Abis sama saya Kalo beli telur Satu minggu Ya untuk satu minggu itu Itu gak lama-lama Itu biar gak kebanyakan tempat Udah lah Masukin ke itu sekalian ya Harusnya Baiknya sih Ditaruh di baskom Atau mangkok ya Buat diinin sendiri Tapi lah Udah lah Ini namanya Orang males Kurang asin Kasih garam Jangan keasinen Neng Nah udah Bulat-bulatin Terus Pipihkan Ini saya Masaknya Tadi cuma Dua kentang Yang ukuran besar Jadinya Sepuluh Bici Gitu Dikoreng dulu ya Apinya kecil Saya diajarin Apa Ini kalo Masak itu Apinya Jangan besar-besar Gitu Kata Orang tua Sahabatnya saya Itu Sahabat saya Lagi di Taiwan Sebentar lagi Ini pulang Ini bulan Maret Cuma gak tau Tanggal berapa Karena dia gak pegang HP Gak mau pegang HP Mainan HP Dia lagi fokus kerja ya Jadi bulan Maret ini Dia pulang Nah nanti Biasanya Saya Bobok di rumah dia Atau sebaliknya Dia yang bobok di tempat saya Kayak waktu dulu Kita masih Ini ya Kuliah Dia sekarang Di Taiwan Kontrak kerja Tiga tahun Dan Sebentar lagi Ini bulan ini pulang Mudah-mudahan dia Gak ada apa-apa Sehat-sehat ya Saya takut loh Kalau ada Apa sih ini Cerita kasus Corona-corona Kayak gitu kan Mudah-mudahan sih Semua baik-baik aja lah Besok kalau dia udah pulang Saya kenalin ya Bunda-bunda Itu sahabat saya Udah kayak saudara Susah dan senang Itu bareng-bareng dulu Yang mulai kerja Jadi MC Jadi penyiar radio Terus Apalagi ya Jadi SPG Dan Yang paling menyedihkan itu Waktu kita jadi SPG rokok Dulu itu butuh uang Kita jadi SPG rokok bareng Terus ada lagi jadi SPG alat-alat kesehatan Itu Sampai Ada tragedi Kecopetan Tasnya Bukan copetan Jamret malah ya Di jamret Pas lagi Ini aduh Nawarin produk dulu Tuh udah Kayak sales gitu ya Jadi Sama Dia itu Luar biasa lah Kebersamaannya Pokoknya Susah seneng bareng gitu Kalau saya pas lagi Nggak punya uang Dia lagi ada Dia kasih saya Begitu juga sebaliknya Terus baju Sepatu Kalau kita mau MC Itu kan butuh kostum Misal Dia yang dapet job Saya lagi nggak dapet job Dia kadang Pake baju saya Pake sepatu saya Kayak gitu Nah kadang sebaliknya Kita tukeran juga Saya nggak ada sepatu Dia punya sepatu Saya lagi mau MC Udah Apa Kita tukeran Pinjem-pinjeman gitu Lantar kalau pas ini bersama Gitu ya Kadang seringnya tuh yang Kalau MC jarang bareng sih Tapi kalau yang sering bareng itu Kita jadi SPG Waktu itu Duh Macem-macem banget Pokoknya deh Kalau sama dia Besok kalau dia udah pulang Saya suruh Bobo sini aja Nanti kita Nge-vlog Saya kenalin ya Ke bunda-bunda semua Nah ini Saya terjun ke Apa namanya Terjun ke IG dunia Kayak gini tuh Karena saya memang seneng aja gitu Ngurus rumah Ngurus rumah Dibersih-bersihin Ya walaupun dekornya masih minim ya Karena keterbatasan biaya Keterbatasan budget Karena disini kan Saya takut juga Kalau sampai minus Saya takut mau minta sama siapa Gitu kan Jadi Ya sebisa mungkin lah Uang apa yang ada tuh Jangan sampai minus Apalagi hutang gitu kan Nah ini Dicukup-cukupin Nisihin Dikit-dikit Gitu Suka saya Dunia Bunda kayak gini ya Dunia mamak ya Kalau Kebanyakan orang bilang Ini dunia mamak Seneng aja gitu Ini cuci dulu lah Ini biar menyingkat waktu Jadi saya cuci Di sambil masak Karena Kalau pagi itu Waktunya mepet ya Saya ada waktu Bangun pagi setengah lima Sampai jam delapan Nah itu saya harus Udah selesai Nyapu Ngepelnya Kalau gak sempet Saya bisa sore Kalau udah pulang kerja Tapi kalau misalnya Pagi masih sempet Saya pel Saya tuh energi loh Nyanjung diri sendiri ya Aduh Menghibur hati nih namanya Iya jadi Dari jam setengah lima Sampai jam delapan itu Saya harus udah selesai masak Udah selesai nyapu Setidaknya lap-lap meja Ya untuk kaca Ntar Bagian weekend gitu Jadi biar selesai Semua tepat waktu gitu Saya harus ngebut Harus bisa bagi waktu Iya tuh Bentar-bentar liat Jam takut Pernah kebebelasan sih Waktu lagi masak Kirain tuh masih pagi Itu Ih tau-tau udah Jam delapan kurang lima menit Dari situlah saya langsung Lari-lari ya Mandi apa gitu Saya kalau bangun pagi sih Sebenernya udah mandi Cuma kalau mau berangkat Saya mandi lagi Karena kan Abis aktivitas di dapur Ada masak Ada bersih-bersih gitu Kan berkeringat Panas gitu Saya gak bisa Kalau panas Pakai baju Ganti gitu ya Harusnya mandi dulu gitu Saya sering mandi loh Kalau lagi di rumah Makanya boros air Iya kalau panas dikit tuh Banginya mandi gitu Kalau fresh itu kan Seneng gitu Menyenangkan Kalau mau tidur-tiduran Di teman TV pun Udah seger hawanya Gitu ya Apa lagi nih Curhatnya itu dulu ya Nanti sambil jalan Nanti sambil jalan Curhat lagi Apa Jadi curhat ya Oke Udah selesai Jatuh deh Dicuci-cuci Semuanya Iya nih Saya minta maaf Juga ya Pake daster Pagi ini Saya udah mandi loh Cuma Baju kebangsaan saya Kalau di rumah Ya itu daster Kayaknya lebih leluasa aja gitu Pakenya daster Udah ah Ngocehnya Kok saya jadi inget sih Kayak lagi siaran Jaman dulu ya Waktu saya siaran Kayak gini Ngomong sendiri Udah beres ya Beres semua nih Kerjaan kayaknya nih udah Oke ya bun Udah selesai Masak Tumis bayam Sama Pergedil kentang Udah simple kayak gini aja Masalah Ngemil Ntar gampang Kalau udah pulang aja ya Ini mau kerja dulu Udah kayak gini aja Masakan hari ini ya Oke bunda-bunda Terima kasih Udah menyaksikan video saya Udah tonton ya Aktifitas pagi saya Belum tidur Ya nyapu Ya matel Ya masak Terutama masak Karena saya gak mau Makan Beli di rumah Kita mau kerja dulu ya Bunda-bunda Terima kasih Buat semuanya Yang udah Baik banget Support saya Dan juga Ketemu lagi di video Berikutnya Sub indo by broth3rmax